Jika engkau ingin mengikutiku, ikutlah di belakangku. Jika engkau lelah di dalam keletihanmu, telesurilah jejak-jejak kakiku. Jika engkau tak kuasa lagi untuk melangkah, maka rawatlah busana gagunganku, dan jangan pernah engkau merusaknya. Jika engkau merasa rindu padaku, pakailah busana gagunganku, karena dari itu aku ada di dalam dirimu. Sungguh tiada jarak antara, antara aku dan dirimu. Hatimu adalah hatiku, hatiku hatimu. Rasamu rasaku, rasaku adalah rasamu. Jika engkau rusak busana gagunganku, maka suatu hari nanti kau akan berhadapan denganku di pintu gerbang bertanggung jawabanku. Pesisir cinta sejaman. Melayani hari sepanjang jalan Yang nadanya tak pernah beranjak Bahasa air yang pendekatannya kepada bening-bening kolbu Yang jelajahnya tak berhubungan dengan dimensi waktu kemudian sedikit Berbahasa bintang yang kedipnya menerobos ruang-ruang gelap Dan kepada pemutus tali pusatku Dan setiap lembaran pedang keangkuhanku Menjadi penerjemah akal kesempurnaanku Sedangkan keadaan-keadaan Mengemukakan bahwa untuk segala jenis Yang berkumpul ataupun terpetak-petak menuju berakhirnya cerita Dari berawalnya kisah Yang di setiap kehancurannya adalah kebangkitan Bila menjelma di penantian Berdesir sentuhan-sentuhan kolbu adalah engkau yang bercahaya Yang wajahnya mengitari langit-langit hatiku Yang sejatinya adalah aku Yang menyanyikan keharuman aroma cinta Lihatlah Lihatlah kini aku terduduk dan berdiri di peradaban dusta Yang kebenarannya hanya benar menurut dirinya Duhai hikamku Dalam bijak menjunjung langit Aku bertanya khabat Kepada tanah air, angin, dan api Sampaikanlah surat cintaku Kepada sang baginda alam Jika sang gembala waktu telah kalah oleh hebatnya akal Yang dampaknya manusia telah diatur oleh teknologi Dengarkan sang suku yang hina ini Menulis surat cinta Kepadanya Jangan pernah kamu hilang dan rusak kepercayaan Karena kunci yang kamu maksud dan selalu kamu cari selama ini Adalah alat dan kesempatan Untuk terbukanya satu pintu yang tertutup Jangan menggunakan kunci yang berbeda Atau salah dari pintu tersebut Tiket perebutan tahta kekuasaan yang menghasilkan peperangan idealis diri Pertaruan itu Dimana kapila-kapila berjalan mulai menuju kemenangan Dan menang di atas kekalahannya Sesungguhnya musuh sejati yang engkau lawan Adalah dirimu sendiri Jika kekalahan telah menjadi pemenang sejati Maka engkau telah berhasil melumpuhkan amarah sucimu Terima kasih telah menonton!